selamat pagi semuanya selamat datang di delazy gadget mari kita biasakan syuting jam 9 pagi oke selamat datang lagi di news minggu ke 2 oktober 2020 dan seperti biasa jawabkan follow the lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya dan jawabkan follow the lazy titip official consignment story adalah lazy monday dan hari ini sebenarnya saya bilang cukup banyak berita iphone karena kan kita tau 13 oktober nanti bakal ada launching cuman samsung juga cukup menarik sepertinya akhir-akhir ini jadi kita akan langsung bahas semuanya kita akan mulai dari pertama itu adalah razor card jadi razor card ini adalah sebuah kalau kalian tau kan beberapa brand tuh kayak samsung kayak huawei kayak apple tuh udah pada bikin cardnya masing-masing yang sebenarnya gak nyampe ke indonesia dan razor tuh akhirnya membuat kartunya juga tapi cuman di singapura dan ini menariknya adalah dia punya 3 kartu jadi virtual basic dan premium dimana premium ini tuh sesuai dengan tagline nya razor sendiri dia selalu punya chroma rgb nya jadi ketika kalian menggunakan transaksi sat nyala gitu kan jadi keren banget jadi ini cuma sekilas info yang cukup menurut gue cukup keren gitu jadi bisa dapat cashback dan segala macemnya kedua adalah kita ngomongin Find X2 League of Legends jadi kalau kalian tau dari MV takeover itu dari videonya League of Legends MV nya itu Vaker memegang sebuah Oppo Find X2 Setau gue bukan 6 Pro itu belakangnya itu League of Legends dan ini dibocorkan oleh Digital Chat Station salah satu yang cukup terpercaya lah untuk League di Weibo ada Find X2 League of Legends terus itu ada Apple Watch Apple Watch Oppo Watch maaf kan aku yang bentuknya petak cuman itu temanya tuh akali kalau kalian tau dan terakhir dia juga sepertinya membocorkan Oppo Watch bulat yang temanya Yasuo gue pribadi sih gue nggak suka ya pakai dua smartwatch nya karena terkesan terlalu anak-anak lah kalau dipakai gitu tapi kalau untuk smartwatch nya eh smartwatch smartphone nya bagian belakangnya menurut gue cukup keren dan ini bakal di launching itu 13 Oktober waktu Group Stage nya Awards 2020 berakhir jadi kita nggak usah nunggu sampai final ketiga adalah ini menarik ini dari Huawei sendiri yang kabarnya rumornya adalah Huawei dikabarkan menjual Hunter jadi Huawei kan punya subjet namanya Hunter kan ini dari analis Ming Cukwo dan menurut dia ini adalah salah satu cara countermeasure untuk si Hunter tetep hidup tetep bisa kerja sama MyUS jadi dia terlepas dari Huawei dia akan independen dan ini berarti nanti Hunter kedepannya bakal punya high-end smartphone nya sendiri karena kalau kita ngomongin Hunter kan dia punya brand value yang cukup tinggi juga karena dia dibawah Huawei juga orang-orang udah pada percaya dan segala macamnya jadi ini akan menarik banget cuman ini langsung ditepis kemarin walaupun ini report baru datang ini ditepis oleh salah satu employee dari Huawei sendiri yang menyatakan kalau ini nggak akan terjadi Huawei akan tetep komit ke Hunter mereka cuma kita nggak tahu kalau emang ini adalah cara untuk Hunter bisa bertahan hidup gue rasa ini salah satu hal yang harus dilakukan saya jadi adalah ini lucu juga ini di China jadi ada tiga orang yang ditangkap karena ngejual Huawei KW jadi mereka itu ngebeli smartphone Huawei dia itu udah ngejual 7.000 unit dan dia di accused itu maksudnya udah dapet bau-bau kejahatan tuh di Agustus kemarin dan akhirnya ditangkap di September dan untuk si Huawei ini sendiri dia itu bikin smartphone seharga modal tuh 40 yen 40 yen tuh sekitar berapa ya 40 yen tuh sekitar 90.000 dan dijual 170-270 yen itu dengan bisa dibilang lagi diskon lah low price jadi 7.000 unit kejual dan ditangkap dengan aset-aset tuh kayak handphone seribu tikus biji terus dia apa namanya laptop PC untuk ngeijak custom rem dan segala macamnya dan ini menarik sih karena kalau kalian tahu sendiri harga Huawei sendiri smartphone emang lagi naik banget di China sana sejak masalah Huawei dan Amerika karena takut ya kedepannya itu nggak ada smartphone-smartphone dengan SOC Kirin lagi jadi kayak digoreng sama reseller next kita masuk ke Samsung yang pertama adalah Galaxy M51 salah satu smartphone yang paling menarik di tahun ini dengan baterai 7.000 mAh dan ini harusnya dirilis di Indonesia tanggal 10 secara online 10-10-20 gue nggak tahu video ini naik tanggal 10 atau 11 jadi pokoknya riklis lah nanti bisa lihat dan ini harganya juga belum kelihatan ada NFC dan ini bakal varian 8-128 walaupun 7.000 mAh dia beratnya itu 213 kerap jadi lebih masih lebih ringan dari apa namanya ROG Phone 3 dan ini bakal step-dragon 730G ini salah satu yang paling menarik sih karena 7.000 ini kayaknya bawa powerbank dan dia bisa reverse charging juga ditunggu aja ini juga gua dapet beberapa infonya dari Kang Lucky Sebastian yang kemarin gua jadi referensi juga buat video IMEI-MEI-an oke jadi berita selanjutnya adalah Samsung jadi kalau kalian tahu Note Series itu emang dikabarkan akan dihapus oleh Samsung sendiri yang rumor-rumornya adalah akan bergabung ke S Series untuk S21 Ultra dengan S Pen karena untuk yang versi di akhir tahunnya itu bakal berganti ke foldable phone dan sebenarnya ini make sense untuk gue pribadi karena foldable nya Samsung sendiri juga cukup menarik cuman kabar-kabarnya dari laporan dari Core ST dikatakan Note 21 itu bakal tetap ada cuman untuk foldable nya juga tetap ada dan untuk apa namanya Note Series sendiri ini memang direncanakan akan dihilangkan dalam waktu dekat jadi untuk kalian yang pecinta Note Note Series yang mungkin mencari Note Series yang harga murah gitu kan kan Note itu ada Ultra ada yang plus ada yang biasa ada yang light gitu kan mungkin kalian harus menunggu si A Series yang punya S Pen kayak kemarin yang Note Lite terus menurut maurin sebenarnya ini cuman opini yang sedang berputar-putar aja bukan sebuah fakta karena menurut dia foldable itu masih risky tapi kalau kata Ice Universe si siapa si Samsung itu sangat-sangat fokus dengan si foldable itu sendiri nah ngomongin foldable kita ngomongin patent yang baru aja didaftarkan untuk Galaxy Z Fold 3 karena di hint nya nantinya ini kan anggap lagi di Z Fold ya gue nggak punya ya ya Samsung ya tolong ya ketika kalian tutup kan dia ada satu garis tuh disini nah itu kabarnya disini bakal ada RGB bar gitu loh LED bar dengan 6 lampu dan ini akan menjadi sebuah notification bar paling besar yang pernah ada karena sampai di handphone titik ya jadi dia bisa gue rasa stand aesthetic bisa diganti-ganti karena dia 6 bisa diganti warna nggak harus solid satu warna tentu aja buat notifikasi juga dan ini akan lebih obvious kelihatan dibandingkan AOD display bukan berarti kalau di RGB dia gaming phone nggak ya itu cuma buat notifikasi doang karena Z Fold tuh salah satu yang paling menarik cuma harganya nggak kuat gue next kita ngomongin juga Exynos 2100 ini dari Mauri QSD juga yang menyatakan kalau Exynos 2100 ini akan lebih baik dibandingkan Exynos 990 obviously tapi sepertinya tidak akan mengejar 875 atau Snapdragon 875 dan mungkin on part lah sama Snapdragon 865 cuma untuk si Exynos 2100 ini lebih berfokus pada memperbaiki hal-hal yang ada di Exynos 990 jadi kayak thermalnya baterainya panas dan segala macem ya karena kalau kalian gunakan daily use untuk light use itu nggak akan berasa tapi ketika kalian heavy use kayak main game terus dan segala macem itu akan berasa karena tidak akan panas lagi sedangkan untuk yang kerja sama sama AMD itu kabar-kabarnya baru ada di tahun 2022 mendatang jadi sabar-sabar aja next juga SOC Snapdragon 875 Qualcomm udah memberikan invitation untuk tanggal 1 sampai 2 Desember untuk harusnya premisan Snapdragon 875 yang core itu harusnya 1 plus 3 plus 4 dimana prime core itu adalah Cortex-X1 dan saat itu juga harusnya akan diperkenalkan Snapdragon 775G nah yang menarik dari Qualcomm sendiri adalah mereka dikabarkan akan mempersiapkan sebuah gaming phone dan kerjasamanya itu bakal sama ASUS dan ini bakal dirilis di akhir tahun nanti dan ini akan menarik karena kita akan mendapatkan beberapa alternatif gaming phone ke depannya dan menarik karena Qualcomm sendiri kan nggak pernah gitu kayaknya buat handphone itu nggak pernah gitu jadi kayak kalau ada gaming phone ini akan menarik kita masuk ke bagian handphone my phone kayaknya oke yang pertama adalah reminder pada kalian dan 13 Oktober adalah event Apple untuk launching iPhone 13 harusnya ada AirTags juga harusnya ada beberapa hal lain dimana 13 Oktober ini kalau di kita itu bakal di 14 Oktober jam 12 jadi expect gue bakal bikin coveragenya itu jam 10 jam 11 itu ada dan untuk si iPhone 12 ini seperti yang gue bilang kemarin ada 4 varian dan Mini biasa Pro dan Pro Max dimana yang harusnya rilis dulu adalah 2 varian terbawah dulu yang Pro itu mungkin belum ada tanggal mungkin dikasih tahu tanggal atau mungkin tanggalnya baru ada di November nanti karena secara di event ini Oktober ini nanti kabarnya kan bakal ada AirPod Studio AirPod Studio itu base productionnya belum selesai kabarnya dari jam browser sampai Oktober ini jadi harusnya untuk AirPod Studio sendiri itu either di Oktober dikasih tahu kapan rilisnya atau mungkin di press rilis di tengah-tengah kayak Airpods Pro atau mungkin ada event di bulan November mendatang cuman kalau kalian lihat dari cocok logi dari logonya sendiri ya itu kayak katanya itu logo Apple yang tengah itu kayak AirTags terus sampingnya warna poster warna biru yang menandakan warna biru untuk iPhone itu akan segera datang ya udah itu ditunggu aja lah itu kan hal-hal yang spekulasi-spekulasi sebelum acara akan terjadi gitu dan menariknya tadi kalau gue ngomong AirPod Studio juga kalau kalian tahu Apple tuh udah nggak ngejual headphone-headphone lain jadi kayak headphone Bose, Logitech dan segala macem ya itu akan dihilangkan dari physical store mereka itu akan dihilangkan dari website mereka karena kabar-kabar ya mereka mau berfokus pada AirPod Studio mereka yang sebenarnya keren cuman mahal sih next yang terakhir adalah kita bahas notes dari iPhone 13 jadi kalau ya kalau kalian ngerti intelligence udah tahu jadi iPhone 13 dikabarkan notesnya itu bakal tetap ada ini di leak pertama oleh Ice Universe dimana notesnya itu bukan mengecil begini tapi lebih mengecil slim ke atas jadi akan lebih tipis dan tetap ada mungkin untuk 2 generasi mungkin iPhone 14 baru nggak ada kita nggak tahu cuman ini menarik sebenarnya karena menurut dari Maury QHC ini leak yang terlalu cepat dikeluarkan dia udah dapat leak ini dari beberapa saat yang lalu cuman dia tahan katanya mau ditahan sampai Oktober eh Oktober sampai 2021 baru dikeluarin leaknya cuman si Ice Universe dengan cepat mengeluarkan dan dari Maury QHC sendiri menyatakan gue nggak ngerti sih cuman dia bilang akan lebih cakep dari Note 20 Ultra sebagai salah satu smartphone yang cukup elegan di tahun ini jadi itu aja berita untuk minggu ini seperti biasa jawabnya like, comment, share follow Instagram kita di Adeliz Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya dan gue di juri Lunardo O2 dan jangan lupa subscribe thank you so much guys for watching and I'll see you next time bye bye guys